Di mana Fatwa Mu'i nomor 1 tahun 2005 sudah secara tegas melarang umat Islam untuk mengedarkan, membeli, memperbanyak, memakai karya-karya cipta yang sudah dilindungi oleh HKI, HKKN intelektual. Jadi ulama uluma kita sudah dengan tegas melarang kita menggunakan benda bajakan. Jadi supaya proses belajar-mengajarnya ini diridui Allah, sebagaimana doa yang kita panjatkan di awal kuliah tadi, Allahumma ini as'aluka ilman nafian, Ya Allah hamba sungguh bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqon to yiban, rizki yang halal, wa amalan mutakobalan, dan amalan yang diterima. Jadi kita berharap hari ini dan tentu saja hari-hari selanjutnya ya, dengan berdoa lagi di hari berikutnya, itu diterima Allah nih. Hari ini dapat ilmu yang bermanfaat, ilmu itu bisa untuk mencari rizki yang baik, dan amalan yang mencari ilmu dan mencari rizkinya itu diterima sama Allah. Cuma amalan yang diterima ini kan ada dua syaratnya. Syarat yang pertama kan ikhlas. Ikhlas itu termasuk dipaksa juga itu ikhlas. Jadi ikhlas itu, rela itu awalnya kalau ibadah memang harus dipaksa. Terpaksa beli buku. Padahal kan Allah sudah memerintahkan ayat yang pertama turun, kan ikhlas. Bacalah. Memang harus dipaksa. Beribadah itu harus dipaksa. Karena setan nggak suka kita beribadah. Nggak seneng dia. Nggak usah beli buku. Mahal. Misalnya ya. Padahal semahal-mahalnya buku, masih lebih mahal pakai data. Coba aja tanya penerbitnya harganya berapa. Saya lupa harganya berapa. Saya sudah punya lama ya. Jadi lupa. Yang kedua, amalan yang diterima ini adalah melalui proses yang halal. Allah nggak terima amalan kita kalau prosesnya haram. Jadi jangan sampai kita belajar itu menggunakan buku bajakan. Saya jauh sebelum ada fatwa Majelis Selama Indonesia, sejak saya kuliah S2 ya. S1 masih pakai buku bajakan tuh. Karena mau ngirit ya. Namanya mahasiswa pengen ngirit. Apalagi mahasiswa perantau. Mulai S2, itu apa namanya, saya pakai buku yang asli. Kenapa? Karena profesor saya bilang, waktu itu belum fatwa Majelis Selama Indonesia, saya kuliahnya kan tahun 2000. Fatwa Majelis Selama Indonesia 2005, baru ada. Jadi, profesor saya bilang, jangan pernah beli buku bajakan. Kalau di Malaysia sih nggak ada ya buku bajakan. Oh, oke. Nanti kalau putus, tolong dibikin lagi linknya ya. Nah, di Malaysia nggak ada buku bajakan, tapi saya pernah bawa buku bajakan waktu saya S1. Itu saya bawa, nemuin prof, dia bilang, kok kertasnya seperti ini? Oh iya prof, kalau di Indonesia itu ada buku bajakan, lebih murah. gitu ya. Dia bolak-balik yang dia perhatiin kertasnya gitu. Kenapa? Karena kertasnya tidak memenuhi standar penulisan karya ilmiah. Jadi, kertasnya itu tidak sesuai standar mutu kesehatan mata. Jadi, ngerusak mata itu. Jadi, mereka yang membajak buku ini kan pengen harganya lebih murah dari buku yang asli. Jadi, yang digunakan material yang murah. ya, meternya yang murah, tapi mengorbankan mata. Sejak itu, saya nggak pernah lagi beli buku bajakan. Karena alasannya itu untuk kesehatan mata. Nah, begitu keluar Fatwa Mersil Lomai Indonesia, baru semua buku itu saya singkirkan. Yang bajakan-bajakan, saya singkirkan, saya ganti yang asli. Biarin aja. dilawakkan, dijadikan bungkus apa, terserah. Nah, itu mengenai literatur. Jadi, beli buku yang asli. Saya hanya menyampaikan, dan sudah saya sampaikan, maka sudah terlepas dari kewajiban untuk menyampaikan Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Itu kan prinsip dalam Islam. Yang dipakai menjadi prinsip Muhammadiyah. Jadi, saya terlepas silakan mau mengikuti atau tidak itu berpulang pada pemahaman masing-masing. Kemudian, yang pertama, kita bahas hukum internasional ini, mahasiswa harus tahu dulu apa manfaatnya belajar hukum internasional. Karena kita tadi doanya di awal kan begitu ya. Sungguh hamba bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Berarti harus tahu dulu manfaatnya belajar hukum internasional ini apa. Karena ada juga ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat tidak perlu dipelajari. Apakah di fakultas hukum ada bidang ilmu yang tidak bermanfaat? Ada. Ada yang tidak bermanfaat. Tapi mau tidak mau ya kita pelajari. karena undang-undangnya ada. Nah ini merupakan sesuatu yang wajar ya. Kenapa? Karena negara Indonesia kan negara hukum bukan negara Islam. Jadi produk tertingginya adalah undang-undang dasar 45. Sepanjang peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dasar 45 ini tidak bertentangan dengan UUD 45 ya legal-legal saja walaupun undang-undang itu bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Dan banyak sekali memang undang-undang yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Nah itu ilmu yang tidak bermanfaat untuk dipelajari menurut saya tapi bisa kita rubah paradigma menjadi ilmu yang bermanfaat. untuk apa? Untuk menolong orang yang dirugikan oleh undang-undang tersebut. Nah itu dia. Jadi kita bisa merubah niat dan pemikirannya menjadi oh ini ilmu yang tidak bermanfaat tapi bisa saya manfaatkan untuk menolong orang yang dirugikan sebagai akibat dari undang-undang tersebut. Nanti akan saya kasih tahu seperti apa contohnya. Tapi ini kita sedang bahas hukum internasional. Hukum internasional ini sebelum kita sampai ke manfaat karena nanti manfaatnya juga mahasiswa bisa tahu sendiri setelah saya menjelaskan apa saja yang akan dibahas di hukum internasional selama satu semester. selama satu semester ini mahasiswa akan mendapatkan materi-materi semua cabang hukum dari hukum internasional. Jadi hukum internasional itu sama sama cabang hukum yang lain. Kalau hukum perdata dia punya tujuh anak artinya tujuh sub bidang hukum dari hukum perdata sudah ambilkan ya hukum perdata saya cuma refresh saja cabang sub bidang hukum hukum perdata itu kan ada tujuh ada hukum benda ada hukum perikatan ada hukum hukum perorangan ada hukum waris ada hukum keluarga kemudian ada hukum penyelesaian sengketa keperdataan dan secara implisit hukum perdata itu juga membicarakan tentang hukum dagang hukum perburuhan hukum agraria nah hukum internasional juga begitu banyak sekali cabang hukumnya yang pertama cabang hukum dari hukum internasional itu adalah hukum pidana internasional jadi kalau sebelumnya mahasiswa belajar tentang hukum pidana nasional yang dasar hukumnya KUHP sekarang belajarnya hukum pidana internasional itu nanti semester 5 nah hukum pidana internasional itu seperti apa tidak terlepas dari KUHP kita sebetulnya itu ya kan sudah ambil ya hukum pidana ya ada pasal 6 pasal 6 5 6 dan 9 itu ada klausula hukum internasional di situ gitu nah kenapa harus belajar ini sangat penting untuk kita agar kita mengetahui bagaimana kalau misalnya ya menangani sebuah perkara atau mengalami sendiri baik menimpa diri sendiri keluarga tetangga dan lain-lain bagaimana pemberlakuan hukum pidana apabila ada seorang warga negara yang melakukan tindak pidana di negara lain contoh misalnya si A warga negara Indonesia dia pergi ke Jepang kemudian melakukan tindak pidana pencurian di sana nah nah maka disinilah timbul permasalahan hukum hukum negara mana yang berwenang untuk mengadili A apakah hukum pidana Indonesia karena dia berkeluarga negara Indonesia atau hukum pidana Jepang karena dia melakukan tindak pidana itu di Jepang contoh yang lain ada warga negara Indonesia ini warga negara Indonesia terus yang kasih contoh jelek jelek lagi karena memang yang kita kuasaikan hukum Indonesia jadi mau gak mau ada contoh Indonesia contoh misalnya warga negara Indonesia melakukan tindak pidana pemalsuan mata uang ringgit di Malaysia kemudian dia melakukan tindak pemalsuan mata uang ringgit itu di Amerika kemudian ditangkapnya di Kanada kan tinggal nyebrang aja dari Amerika ke Kanada ini inilah yang diatur oleh hukum pidana internasional hukum negara mana yang berwenang untuk mengadili kalau tidak ada hukum pidana internasional masing-masing negara akan bersikukuh bahwa pelaku harus diadili berdasarkan hukum negara dia pemerintah Indonesia akan memaksa memaksa si warga negaranya itu pulang ke Indonesia untuk diadili berdasarkan hukum pidana Indonesia sedangkan Malaysia keberatan harus diadili dong berdasarkan hukum pidana Malaysia karena yang dirugikan adalah Malaysia kan yang dipalsukan mata uangnya Malaysia tapi Amerika juga menuntut harus diadili berdasarkan hukum pidana Amerika karena TKP-nya di Amerika semua alat-alatnya di Amerika dia melakukan perbuatan pidana di Amerika sedangkan Kanada ya harus diadili berdasarkan hukum pidana Kanada karena tertangkapnya di Kanada nah ini hal-hal yang seperti inilah yang harus terima kasih